Intro Hai, balik lagi sama aku Dian di Balemovie Di video kali ini, kita akan membahas alur cerita series action yang berjudul Nukles. Dalam series lanjutan dari film Sonic the Hedgehog 2 ini, Nukles berusaha beradaptasi dengan kehidupan barunya di dunia manusia. Lalu di tengah usahanya, Nukles mendapatkan misi menarik yang berujung menghadapkannya pada situasi berbahaya. Penasaran dengan petualangan seru Nukles di series ini? Yuk simak alur ceritanya sampai selesai. Eits, tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Setelah berhasil menaklukkan dokter robot Nick bersama Sonic, Nukles kini memulai hidup barunya di kota Green Hills. Meski sekarang sudah tak ada lagi pertempuran yang harus ia hadapi, Nukles terus mengisi waktu luangnya untuk berlatih agar ia tetap kuat seperti biasanya. Lalu pada suatu ketika, Nukles melihat sekelompok orang yang akan mendatangi rumah Mehdi, istri dari Tom, teman dekat Sonic. Karena terlalu waspada, Nukles menganggap sekelompok orang ini sebagai penjahat yang akan menyerang Mehdi. Nukles akhirnya berhasil meringkus sekelompok orang ini dengan sangat cepat, hingga mereka tak sempat melihat wujud Nukles. Mengetahui kejadian ini, Mehdi meminta maaf kepada mereka sambil berbohong bahwa pelakunya adalah anaknya yang masih kecil agar mereka bisa memaklumi perbuatannya. Setelah orang-orang tadi meninggalkan lokasi, Mehdi langsung memarahi Nukles, karena sebenarnya mereka adalah petugas yang hendak merenovasi rumahnya. Mehdi pun semakin kesal karena ini bukan pertama kalinya Nukles menyerang seorang petugas yang datang untuk melayani Mehdi. Tak lama berselang, Sonic dan sahabatnya Tails datang untuk menemui Nukles. Dari sinilah terungkap bahwa Nukles dan mereka berdua selama ini tinggal bersama di rumah Mehdi, yang sudah mereka anggap sebagai ibu mereka sendiri. Saat situasinya sudah mulai tenang, Sonic berbicara dengan Nukles dari hati ke hati. Di sini, Sonic meminta Nukles untuk berhenti memikirkan pertempuran, karena mereka sudah berhasil menyelamatkan dunia dari ancaman dokter robot Nick. Sonic lalu meminta Nukles untuk hidup dengan santai seperti dirinya, agar ia bisa cepat berbaur dengan dunia manusia yang masih asing baginya. Di akhir pernyataannya, Sonic mengajak Nukles untuk menganggap rumah Mehdi sebagai rumahnya sendiri, agar ia bisa lebih mudah untuk beradaptasi. Namun, ajakan Sonic itu malah disalahartikan oleh Nukles. Akibatnya, ia mendekorasi rumah Mehdi sesuai seleranya, hingga membuat rumah itu tampak aneh dan berantakan. Parahnya lagi, Nukles juga menculik seorang tukang pos untuk dijadikan peserta dalam duel ciptaannya. Melihat tingkah Nukles yang semakin menyebalkan, Mehdi akhirnya memberikan hukuman dengan mengurungnya di dalam kamar. Mehdi pun melakukan hal ini, karena saat itu Tom suaminya yang selama ini menjadi pengawas sedang pergi ke luar kota. Selama Nukles dikurung, Sonic merekomendasikannya untuk mencoba berbagai media hiburan, agar ia tak merasa bosan. Namun, Nukles kurang cocok dengan saran Sonic, karena selama ini Nukles hanya menyukai pertarungan, balas dendam, dan kehormatan. Demi mendapatkan pencerahan atas situasi sulit ini, Nukles akhirnya memanggil roh ketua sukunya yang bernama Paca Kamak. Di sini, Paca Kamak menyatakan bahwa perjuangan Nukles masih belum berakhir, meskipun ia sudah mengamankan batu Master Emerald dan mengalahkan dokter Robotnik. Oleh sebab itu, Paca Kamak memerintahkan Nukles untuk meneruskan perjuangannya dengan cara melahirkan seorang manusia pejuang yang harus ia latih dengan cara dan adat istiadat sukunya. Ternyata, Paca Kamak memberikan misi ini karena Nukles adalah keturunan terakhir dari sukunya, sehingga misi ini diharapkan bisa melestarikan peninggalan suku mereka. Nah, manusia pilihan Paca Kamak yang akan dilatih oleh Nukles adalah seorang pria bernama Wade. Film lalu memperlihatkan bahwa Wade ternyata adalah pemain bowling yang tergabung dalam tim profesional. Wade kemudian dikeluarkan oleh ketua timnya yang bernama Jack, karena ia dianggap memiliki sifat lemah dan pengecut. Akibat keputusan Jack, Wade terancam gagal mengikuti sebuah turnamen bowling yang selama ini ia inginkan. Sejak disingkirkan oleh Jack, Wade mulai melatih fisiknya agar ia bisa menjadi orang yang kuat. Di tengah latihan itu, Wade tiba-tiba didatangi oleh Nukles. Singkat cerita, Nukles berhasil meyakinkan Wade agar mau menjadi muridnya, dan kini ia siap melatih Wade agar bisa menjadi pejuang yang hebat. Wade lalu mengajak Nukles ke kota Reno untuk memulai pelatihannya di sebuah tempat yang menurutnya penuh dengan unsur perjuangan. Di luar bayangan Nukles, tempat pelatihan yang dimaksud oleh Wade ternyata adalah arena bermain bowling. Untungnya, Nukles mulai menyukai permainan ini karena ada unsur menyerang dan menghancurkan di dalamnya. Setelah itu, Wade mengobrol dengan Nukles soal kegemarannya dalam bermain bowling. Ternyata, Wade bisa mahir bermain bowling seperti sekarang karena dahulu ia diajari oleh ayahnya. Wade kemudian mengungkapkan bahwa ayahnya meninggal dunia saat ia menemani-nya pergi ke sebuah toko. Tak lama berselang, datang dua ejen rahasia bernama Willow dan Mason. Ternyata, mereka memiliki misi untuk menangkap Nukles agar bisa dijual. Dengan senjata khusus mereka, Willow dan Mason langsung beraksi untuk melumpuhkan Nukles. Namun, Nukles dengan kehebatannya mampu mengimbangi mereka berdua hingga akhirnya ia mulai menguasai pertarungan. Ternyata, mereka memiliki misi untuk menangkap Nukles. Ternyata, mereka memiliki misi untuk menangkap Nukles. Begitu tim Willow meninggalkan lokasi, Wade merasa bersalah karena tak bisa mencegah penculikan knuckles Sebagai tanggung jawab, Wade kini siap berjuang untuk menyelamatkannya Beberapa jam kemudian, Willow dan Mason tiba di sebuah tempat penginapan sambil membawa knuckles Ternyata mereka di sana untuk menemui pihak pembeli knuckles yang berhubungan dengan seorang penjahat yang berbahaya Sambil menunggu pembeli, Willow mengisi waktunya dengan berbicara pada knuckles Di sini, knuckles menganggap Willow jauh lebih lemah daripada robot Nick Sehingga ia yakin akan bisa mengalahkan Willow dengan mudah saat sudah keluar dari kurungannya Namun, Willow meminta knuckles agar jangan meremehkannya Karena selama ini, Willow telah mempelajari semua hal yang berhubungan dengan knuckles Sehingga pengetahuan itu akan menjadi modal kuat untuk menundukannya Di waktu bersamaan, Wade berhasil tiba di lokasi yang sama karena ia sejak tadi telah membutuhi tim Willow Lalu, sebelum keluar untuk menyelamatkan knuckles Wade berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia bisa menangani situasi berbahaya ini Karena selama ini, ia bekerja sebagai wakil sheriff di kotanya Namun sayangnya, latar belakang Wade sebagai polisi tidak terlalu berpengaruh Karena saat baru memulai misi penyelamatan knuckles Wade tak sengaja melakukan hal yang ceroboh Hingga membuat kembang api di dalam mobilnya meledak Akibat kejadian ini, tim Willow akhirnya berhasil mengetahui kehadiran Wade Wade lalu terpental ke sebuah tempat yang tak jauh dari sana Setelah ia salah mengaktifkan fitur senjata khusus yang sebelumnya digunakan oleh Mason Tak lama kemudian, Mason berhasil menemukan Wade yang saat itu sedang bersembunyi darinya Dengan kemampuan bertarungnya yang lebih hebat, Mason dengan mudah memojokkan Wade dan bersiap untuk menyingkirkannya Namun, Wade akhirnya berhasil kabur setelah menyemprotkan saus ke mata Mason saat ia lengah Wade kemudian langsung menuju ke lokasi knuckles yang saat itu sedang dikawal oleh Willow Di momen ini, Wade menggunakan senjata khusus Mason untuk melancarkan serangan berunsur ledakan Yang akhirnya berhasil menghancurkan kurungan knuckles dan membuat tim Willow tak sadarkan diri Kini, knuckles langsung membawa Wade terbang dari ketinggian agar mereka bisa melarikan diri dengan cepat Momen ini pun membuktikan bahwa knuckles mampu mengubah tubuhnya menjadi parasut alami Tak lama kemudian, tim Willow akhirnya bisa bangkit dan bersiap untuk kembali memburu knuckles Ternyata, mereka melanjutkan misi penangkapan knuckles karena mereka takut akan dibunuh oleh pihak pembeli jika mereka gagal Beberapa saat kemudian, Wade dan knuckles makan bersama untuk merayakan keberhasilan mereka dalam melarikan diri Di tengah momen santai ini, knuckles bercerita bahwa sejak sukunya lenyap Ia melakukan banyak perjalanan lintas galaksi untuk memenuhi tugasnya sebagai pelindung batu Master Emerald Nah, dalam perjalanan itu, knuckles seringkali dihianati oleh teman-temannya sendiri Mengetahui hal ini, Wade berjanji tak akan pernah menghianati knuckles karena ia sudah menganggapnya sebagai teman Meski secara kekuatan, Wade kurang meyakinkan, knuckles akhirnya mulai mengakui Wade sebagai pejuang Karena ia memiliki hati yang baik dan tulus Selesai makan bersama, Wade dan knuckles kembali melanjutkan perjalanan mereka sambil mendengarkan musik Suasana santai ini pun seketika berubah menjadi tegang Begitu Wade mendengarkan siaran radio kota yang menyebutkan dirinya kini menjadi target sayembara Bersama dengan knuckles, Wade akhirnya memilih untuk bersembunyi di rumah ibunya yang sudah lama tidak ia kunjungi Ibu Wade yang bernama Wendy langsung menyambut baik kedatangan anaknya Mengingat mereka sudah tak bertemu selama dua tahun Tak lama berselang, saudari Wade yang bernama Wanda ikut muncul untuk menemuinya Momen interaksi mereka pun dipenuhi dengan gesekan karena sejak kecil Wade dan Wanda tidak pernah bisa akur Wade lalu membuat ibunya sempat jatuh pingsan karena terkejut saat pertama kali melihat wujud aneh knuckles Setelah bisa menenangkan diri, Wendy baru mulai terbiasa dengan kehadiran knuckles Di lain pihak, Wanda tetap tenang dan waspada melihat knuckles yang selama ini ia anggap sebagai alien Sikap Wanda ini tak lepas dari profesinya sebagai seorang agent FBI Beberapa jam kemudian, keluarga Wade melaksanakan tradisi makan bersama mereka Selama acara ini berlangsung, Wade dan Wanda saling membanggakan pekerjaan masing-masing Untuk membuktikan siapa yang terbaik di antara mereka Di saat bersamaan, Wade juga berusaha merahasiakan serangan tim Willow dan statusnya sebagai target sayembara Agar situasi ini tidak menjadi semakin rumit Sementara kedua anaknya terus terlibat cek cok, Wendy bertanya kepada knuckles soal latar belakangnya Di situ, knuckles akhirnya mengakui bahwa sukunya telah musnah akibat diserang oleh burung hantu raksasa Wendy lalu balik menceritakan masa lalunya kepada knuckles Ternyata, Wendy dahulu adalah pelatih bela diri Mengetahui hal ini, knuckles pun langsung mengakui Wendy sebagai pejuang Di tengah acara makan bersama yang masih belum selesai Adu mulut Wade dan Wanda masih terus berlanjut Sampai akhirnya, ia memilih untuk menyingkir setelah mengalami serangan fisik dari Wanda Sikap pengecut Wade seketika membuat Wendy teringat almarhum suaminya Yang menurutnya tidak berguna semasa masih hidup Wade kemudian mengajak knuckles masuk ke dalam kamarnya Yang dipenuhi dengan koleksi barang budaya pop Lalu di antara sekian banyak barang Ada satu yang paling menarik perhatian knuckles Yaitu poster ayah Wade yang bernama Pete Poster ini pun mengungkapkan bahwa Pete pernah menjuarai turnamen bowling Yang kini ingin diikuti oleh Wade Saat knuckles masih ingin mengetahui lebih jauh tentang Pete Wade menunjukkan gadget pemutar musik miliknya Yang berisi kompilasi lagu favoritnya dan sang ayah Di momen ini, Wade mengisyaratkan bahwa ia sebenarnya merindukan kehadiran ayahnya Meskipun Wendy menganggap Pete sebagai suami yang mengecewakan Sementara itu, seorang penjahat yang kita sebut saja dengan nama Bruce Mengikuti sayembara penangkapan Wade yang berhadiah 100 ribu dolar Dengan informasi yang ia miliki Bruce bisa mengetahui bahwa sekarang Wade berada di rumah ibunya Bersama timnya, Bruce akhirnya tiba di lokasi rumah ibu Wade Dan bersiap untuk melakukan serangan Lalu di tengah suasana rumah yang sedang sepi Bruce berhasil membobol kamar Wade dari luar dan berusaha menyerangnya Karena menimbulkan suara berisik Kejadian ini akhirnya diketahui oleh knuckles Sehingga ia pun langsung berusaha melawan Bruce Tanpa berusaha keras, knuckles akhirnya berhasil menghentikan Bruce Sehingga nyawa Wade masih berhasil diselamatkan Selesai mengalahkan Bruce, knuckles melawan anggotanya yang sedang menyerang Wanda Seperti pertarungan sebelumnya, knuckles berhasil menyingkirkan anggota Bruce dengan mudah Knuckles lalu menghadapi perlawanan sengit dari dua anggota Bruce yang saat itu mengincar Wendy Untungnya, Wendy masih menguasai ilmu bela dirinya sehingga ia bisa membantu knuckles untuk melawan dua anggota Bruce Setelah berhasil mengatasi serangan tim Bruce, Wendy merasa ada hikmah di balik kejadian berbahaya ini Hikmah itu ialah keluarga Wendy akhirnya bisa bersatu dan saling menjaga setelah sekian lama mereka bersikap dingin satu sama lain Dan seris knuckles part 1 akhirnya selesai Kalau teman-teman penasaran bagaimana kelanjutan keseruan petualangan knuckles Silahkan komen sebanyak-banyaknya ya guys Supaya mimin makin semangat untuk melanjutkan alur cerita seris ini sampai selesai Semoga teman-teman mengerti dengan alur ceritanya Dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya Bye guys